Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Dhamma TV dalam acara manage your mind, mind is not everything but everything comes from your mind, so manage your mind. Masih dengan yang mulia Bante Dhamma Vijayo Mahatera, kita akan lanjutkan lagi Bante, lalu bagaimana dengan konsekuensi karma dari masa lampau Bante? Apakah benar memang ujian yang kita terima tadi selain karena hukuman adalah karena konsekuensi karma kita di masa lampau? Ya, memang karma yang lampau itu ada hubungan untuk saat ini. Tetapi bukan berarti pasti karma yang lampau itu akan membuahkan kondisi seperti sekarang ini. Semuanya juga bisa dirubah. Tetapi kebanyakan mereka tidak ada perubahan apa-apa sehingga membuahkan kondisi yang seperti saat ini yang sudah terlihat nyata karena apa? Kita jujur saja lihat, kebanyakan manusia itu tidak ada untuk merubah, untuk membiasakan dengan karma-karma yang positif sehingga dia bisa terhindar dari masalah itu. Banyak seperti Bante siapa saja yang dikatakan, Bante Utamo pernah dicerita, diramakan umur 21, dia akan meninggal. Ternyata betul, saat 21 itu dia sedang sakitnya luar biasa. Tetapi saat itu dia sudah jadi piku. Jadi dia istilahnya tidak sampai meninggal tapi dapat hukumnya dengan penyakit itu. Mengapa demikian ini? Karena diramalkan waktu itu, dia meninggalnya gara-gara perempuan. Kalau sudah jadi piku, kan tidak berada perempuan. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi otomatis dia bebas dari kematian itu. Umur berapa lagi? Umur 35. Dia menderita mati lagi di saat ini seharusnya. Tetapi dia tetap jadi piku. Jadi dia bebas. Tidak akan terjadi kematian. Jadi dengan mikian ini, dilihat dan dilihat. Demikian juga banyak piku-piku yang dulu-dulu atau sekarang ini yang punya kemampuan. Melihat ada seorang samanera yang umur 12 tahun. Kalau dilihat, waduh. Kamu ini umurnya sekitar tidak sampai 10 hari. Lalu, bikunya itu mengatakan, Ah, kamu coba pulang dulu ke rumah kamu untuk ketemu sama orang tua kamu, keluarga kamu. Karena nanti kalau mati di wihara kan tidak ketahui sama mereka. Dia pulang. Ternyata bisa kembali. Menurut Ramallah dia seharusnya mati. Tapi lalu ditanya, Kamu dalam perjalanan dari wihara sampai ke rumah, apa yang kamu lakukan? Oh iya, waktu saya di tepi sungai, melihat banyak ikan-ikan yang terdampar. Wah, saya kerja itu, nanti banyak saya melempar ke sungai lagi. Mungkin ribuan itu. Karena dia berbuat, menolong nyawa ikan itu. Akhirnya, dia juga tertolong. Jiwanya bertambah. Menanam kehidupan, memberikan nyawa, nyawanya tertolong juga. Itulah yang dikatakan hukum tabur tua. Maka dengan demikian, hukum tabur tua itu bukan milik siapa-siapa, tetapi milik kita bersama. Marilah. Hanya, banyak berbuat baik, supaya energi negatif itu tidak membuahkan buah yang negatif pula bagi diri kita. Itulah tujuan kita beragama untuk menetalisi hal-hal negatif, sehingga kita bisa mendapatkan buah yang positif, hidup tentrem, panjang umur, tapi ingat, makin panjang umur kita, makin banyak kebaikan yang harus kita lakukan. Bukan mau panjang umur, tapi tidak mau kerja apa-apa. Tidak mau berbuat apa-apa. Itu sangat sayang. Maka itu yang dipentingkan, panjang umur, memberikan manfaat secara pribadi yang lebih meningkat, memberikan manfaat kepada pihak manapun juga, mereka sehingga kita hidup, bermanfaat bagi siapapun juga. Oke, baik. Luar biasa sekali, Bante, bahwa hukum tabur tua ini adalah milik kita bersama. Jadi, ayo sekarang pemirsa kita lakukan kebaikan agar kita juga menuai nanti yang namanya juga kebaikan. Baik, Bante kita lanjutkan lagi mengenai cobaan dan ujian Bante. Terkadang, dalam masa cobaan dan ujian ini, Bante, kita berat sekali rasanya kalau kehilangan sesuatu ini yang berhubungan dengan materi. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini, Bante? Ya, inilah yang dikatakan. Mengapa kita berat menderita gara-gara materi karena keliru di dalam arah pikiran kita. Karena kita sudah terbiasa hidup 10 jam seharinya bekerja keluar. Sehingga, yang kita kerjakan, yang kita lakukan tiap hari itu, kita anggap itu penting. Penting dan sangat penting. Masalah keluarga, pasangan hidup kita, anak-anak kita, harta kita, keuangan kita, rumah kita, bila mana terjadi masalah di situ, karena kita anggap itu penting, pikiran kita terhanyut. Karena itu penting, ada masalah, kita ikut gonjang-ganjing. Di situlah yang dikatakan, keliru di dalam penilaian kita, yang mengatakan materi sangat penting. sehingga kita wajar, kita menerita gara-gara materi itu. Apalagi, situasi ekonomi seperti ini. Tetapi, manusia yang bijaksana, dia mampu membalik. Bukan yang di luar, yang sangat penting. Tetapi, batin dan pikiran kita, lebih penting daripada harta apapun juga. maka dari itu, kalau kita katakan, yang dulunya kita mengatakan, harta, kekayaan, anak, itu 99 persen, penting sekali. Berarti kita menilai batin dan pikiran cuma 1 persen. Marilah kita mulai sekarang di balik. Apapun juga yang di luar diri kita, nilainya cuma 1 persen, dan kita bersama-sama memiliki batin dan pikiran kita, itu nilainya 99 persen, karena Sang Buddha katakan, ada berlian dalam batin dan pikiran kita. Tetapi berlian dan batin kita ini, dikotorin oleh problem, problem-problem sehingga kita, gelap gulitah kita, kita stres, kita tertekan, kita menderita. Karena kita tidak pandai mengolah pikiran ini. Maka mulai sekarang, kalau kita katakan, yang di luar hanya kecil nilainya, batin dan pikiran kita 99 persen, sangat tinggi nilainya. Otomatis, apapun yang terjadi di luar diri kita, kita katakan, ah, itu kecil, kecil semuanya, tidak ada yang besar. Karena kita tidak menganggap itu besar, kita tetap menjaga batin dan pikiran kita, tetap jernih, tetap hening, tetap ceberlang. Kita mampu menciptakan kebahagiaan setiap detik, setiap menit, setiap jam, daripada di luar ada masalah, juga tidak bisa kita selesaikan, kita stres. Dua-dua masalah. Secara materi kita ada masalah, secara batin kita ada masalah. Tetapi, kalau kita mampu mengatur batin dan pikiran kita, tetap jernih, tetap tenang, tetap damai, tetap bersih, masalah itu seolah-olah kecil. Karena kita tidak mempermasalahkan masalah itu, kita tidak kecemplung, kejegur. Kedalam problem itu, kita hanya sebagai penyaksi dan menonton memang wajar. Seperti itulah dunia ini. Kita tetap tenang, tetap damai, kita tidak tergonjang-ganjing, tidak kecemplung, tidak tergodah dengan masalah itu, sehingga kita tetap mampu menjaga ketenangan dan kedamaian, sehingga, disinilah yang dikatakan masalah, tetapi pikiran tidak mempermasalahkan masalah itu. Sehingga kita tetap tenang, tetap damai, hanya tahu, kita menyelesaikan problem itu, tetapi batin dan tetap dijaga tenang, damai, dengan cara inilah yang dikatakan. Orang yang bijaksana, harus mampu, membedakan yang di luar sebagai luar, yang di dalam, yang sebagai dalam. Kalau luar belum beres, pikiran juga tidak beres, kita rugi 100 persen. Kalau luar tidak beres, tapi batin tetap kita mampu membereskan, kita jaga ketenangan, jaga kedamaian, jaga kebersihan, dan tidak mempermasalahkan masalah itu, disitulah. Very easy. Sangat simple, sederhana, siapa yang membuat masalah, ternyata pikiran kita mempermasalahkan masalah itu, jadi masalah itu yang terus-menerus, tidak terselesaikan. Indah sekali kalau kita mampu, satu tidak selesaikan, tapi yang kedua ini, aku sudah mampu menyelesaikan. Jadi, kecil. Masalah itu jadi terselesaikan semuanya. Oke, baik. Berarti pentingnya batin dan pikiran ini, mungkin lebih penting ya, Bante, daripada harga materi, ataupun harga apapun yang kita miliki di dunia ini ya, Bante. Ya, sekarang secara gampangnya saja. Dulu pemimpinnya begitu kaya raya, tapi dengan kekuatan kayanya, juga tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Akhirnya dia juga tetap meninggal. Nah, kadang itu sekarang, jangan menganggap harta karun itu, sebagai sesuatu yang terpenting. Kalau kita tidak punya harta, tetapi menjaga batin dan pikiran kita, adalah berlian yang sangat berharga, kita akan mendapatkan sesuatu, yang lebih berharga daripada, mereka punya ratusan ribu triliun. Itulah yang dikatakan, harus dikatakan seperti itu. Karena kalau kita tidak memahamin ini, tidak memahamin dengan jelas, kita tidak akan menemukan kedamaian itu. Oke, baik. Terima kasih, Bante. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Pemirsa. Jangan kemana-mana, karena setelah jadi iklan berikut, Manager Maina akan kembali.